Intro Halo Sobat Tipiku Kreatif, berjumpa kembali dengan saya Sudah lama sekali saya tidak mereview sebuah lampu LED ataupun lampu tembak atau proyektor bilet ya Malam hari ini saya akan mereview sebuah proyektor bilet Matrix X1 Dua warna, kalau kita lihat dari penampakannya ini putih dan kuning ya Devil Ice nya ada dan kebetulan yang saya pilih adalah RGB Jadi bukan satu warna saja untuk Devil Ice nya Jadi dia bisa berganti-ganti ya Nanti kita akan lihat hasilnya bagaimana Untuk keterangan di samping wajar lah ya Semua seperti ini Tidak ada yang eksklusif Modelnya adalah IPRX1 Ini adalah punyanya Eyebrite ya Sebetulnya ada dua merek ini Ada yang Eyebrite dan ada yang CR7 Tapi saya memilih yang Eyebrite ya Voltasenya di DC 12-80V Wah ini keren nih Berarti bisa untuk 24V bisa Base dan trap bisa ya 60W per lampu Nanti kita akan tes ya Apakah memang benar 60W Ini dibuatkan Cina ya Untuk bracketnya saya mendapatkan seperti ini ya Jadi ada seperti karet Ini untuk ring soketnya ya Saya mendapatkan tiga seperti ini Ini biasa digunakan nanti kalau untuk masuk ke headlamp ya Rumah headlampnya Nah ini untuk rumah yang biasanya masuk ke motif rumah kotak ya Sedangkan projector billetnya Penampakannya adalah seperti ini Ini kecil banget ya Ukurannya 1,5 inch Panjangnya Kira-kira 9 cm ya Untuk lebarnya 5,5 cm Sedangkan untuk tingginya Dia 4,5 cm Jadi ini kecil banget Dan ini memang rencana akan saya pasang di motor ya Pengen coba saya untuk di motor bagaimana di Honda Beat V Biasanya projector billet ini hanya memiliki Dua buah kabel selenoid Dan dua buah kabel untuk billetnya ya Yaitu negatif dan positifnya Tetapi kalau dua warna seperti ini dan ada devil ice-nya Maka dia memiliki empat buah kabel ya Empat buah kabel ini di mana Satu adalah kabel negatif Duanya adalah kabel untuk warna kuning dan putih Satunya adalah kabel untuk devil ice-nya ya Nanti kita akan lihat ya bagaimana karakter sinar yang dihasilkan dan konsumsi dayanya Ini devil ice-nya Kalian bisa lihat Dia dari merah dia otomatis berganti Jadi bukan diganti Secara sengaja Tetapi ini secara otomatis dia random Dari merah Menuju Kehijauan Kembali ke merah lagi dia Terus Biru Kembali ke merah lagi Jadi warna induknya adalah Merah dia ya Jadi kalian bisa lihat dari tampak depannya seperti ini Merah Dia otomatis langsung Biru Kehijauan langsung merah lagi Seperti ini ya Jadi otomatis berganti-ganti Sekarang saya akan melihat konsumsi daya dari devil ice sendiri ya Ini Kalian bisa perhatikan Sekitar 1,9 watt 1 watt 2 watt ya Kira-kira Dia fluktuatif ya Tapi Maksimalnya dia sekitar 2 wattan ya Oke Saya akan coba untuk yang warna kuningnya dia Warna kuningnya dia Di 2,27 ampere 13,2 volt ya 29,8 watt Ini masih pertama ya Nanti lama-lama dia turun menjadi berapa Untuk warna kuningnya Pekat banget ya Bagus ini Nah ini karakternya Keren sih menurut saya Dengan sekecil ini ya Wattnya besar Dan praktis kalau untuk ditaruh di motor ya 2,97 2,98 watt Kipasnya Kalian bisa dengar ya Halus Tidak berisik kipasnya 2,23 ampere tadi ya 29,5 Jadi Dia Stabil ini Sudah mulai hangat ya Tapi stabil Di 29,5 22,24 ampere Stabil ya Sedangkan untuk warna putihnya Sedikit lebih rendah Dibandingkan dengan warna kuning Ya Kita lihat dari amperenya dia Sedikit lebih rendah Untuk putihnya terbukti ya Dayanya lebih rendah Ampernya juga lebih rendah ya 28,9 watt Saya akan coba lagi yang warna kuning Sama ya 29,5 watt ya Jadi bukan karena panas Dari proyektor billetnya ini Warna putihnya menjadi lebih rendah Tidak ya ternyata 29,4 28,9 Selisihnya tidak banyak sih Proyektor billet Dua warna ini Ternyata bisa menghasilkan Kombinasi warna ya Dari warna kuning Dan warna putih Caranya seperti ini ya Kabel warna merah Digabung dengan warna kuning Dia akan menghasilkan Warm white Jadi kuning Dan putih Bercampur Kalau ini Saya pisah Putih aja Kalau ini Warm white Kalau ini saya jabut Ini menjadi kuning Kalian bisa perhatikan ya Perbedaannya Warm white Ada kuningnya Sedikit ya Jadi warm white Ketika digabung Dia langsung ngedrop ya Ketika ini digabung Dia menjadi 26,5 Jadi kombinasi Dinyalakan Maka Kualitas sinar Pasti menurun Dibandingkan Ketika dia Berjalan sendiri-sendiri ya Kuning saja Atau putih saja Saya akan mencoba ya Ketika Devil eye-nya ini Dinyalakan Dan diberikan Sinar kuning Ataupun Sinar warna putih Apakah Devil eye-nya ini Kelihatan Dan apakah Watt dari Devil eye-nya ini Putus atau tidak Sebetulnya Ini warna putih 31,30 watt ya 30 watt Jadi 31 watt Padahal sebelumnya Untuk warna putih itu sendiri Itu sekitar 29 ke bawah 28,9 Berarti Devil eye-nya ini Tetap Mengkonsumsi daya Tapi Dia tidak Kelihatan Sinar-nya Karena Tertutup dengan Cahaya warna putih Yang lebih terang Tapi ketika Saya perhatikan ya Disini tuh Warna merahnya ada loh Ini ada pergantian Dari devil eye-nya Tetap dia Nyala Walaupun Ketutup dengan Sinar warna putih ini ya Jadi sebetulnya Percuma Membebani daya Tapi tidak berfungsi Ya Ketika dicopot Dia akan otomatis Menyala Tapi ketika dinyalakan Ini Membebani daya Tapi tidak berfungsi Begitu juga Dengan warna kuningnya Sama ya Wah Warna kuningnya ini Gila ini Tekat banget Keren ini memang Kecil tapi cabai rawit 29,5 Dia ketika dia Di peaknya Dia 2,4 ampere Itu ya Bisa 30,5 Watt 30,5 Watt Lebih ya Ini juga sama Ada warna Merah disini Sebetulnya Tapi tidak kelihatan Karena tertutup Dengan warna kuning Bagi yang belum tahu Saja ya Kabel Kabel selenoidnya Ada 2 Dan ini Tidak ada masalah Negatif dan positifnya Artinya Dia non polaritas ya Warna kabel Mungkin beda Ada yang Hitam Dan ada yang Merah Yang saya dapatkan Ini hitam-hitam Jadi tidak ada masalah Gabungkan saja Salah satunya Negatif ke negatif ya Jadi ini saya gabung Negatifnya untuk yang Biletnya Dan untuk yang selenoidnya Saya gabung Salah satunya Saya berikan arus negatif Disini Sedangkan Saya akan coba Tanpa menggunakan Devil Eye ya Jadi akan saya coba Untuk yang warna kuning saja Saya berikan arus positif Sekarang Saya akan coba Untuk membuka selenoidnya Dia ya Ini kita lihat 2,24 Ampere Ketika dibuka Selenoidnya Langsung menjadi 37,2 Watt Atau 2,8 Ampere Jadi selenoidnya Sendiri Sekitar 0,4 Ampere 2,23 Ampere Menjadi 2,8 Ampere Sekitar 4 Ampere Lebih berarti Menjadi 36,1 Warna putih Juga sama Tidak ada masalah Sama ya 3,6 Ampere Nah itu 3,6 Ampere Ini ya Hasilnya untuk Warna putih Flatnya Oke Kalian bisa lihat Ada kantong Doremo Di sini Memang terang Terang banget Terang Ini hasilnya Tampak bawah Seperti ini Ini Hasilnya ke depan Seperti ini Warna putih Untuk warna kuningnya Seperti ini Mantap ya Warna kuningnya Dia Ada Keluar sedikit Ada biasnya Sedikit disitu Tidak se-flat Untuk warna putihnya Dia Ini warna kuningnya Seperti ini Kantongnya Lebih kecil Tapi lebih wadah Ini yang Dua warna ya Kombinasi Jadi dia Nyala bareng Kalian bisa lihat Ini warna putihnya Besar Tapi ada Keluar biasnya Warna kuning disini ya Warm white Ini Bagus Kalau di dalam kota Untuk warm white Hujan Di dalam kota Bagus Seperti ini Warnanya Di bagian bawahnya Terang ya Sekarang Warna putih Selenoid Dibuka Ini Selenoid Ini Warna kuning Selenoid Dibuka Oh tinggi banget ini Bukaannya Yang putih Dan Kuning Berbeda ya Ini Warm white Selenoidnya Dibuka Oh tinggi banget Kalau ada warna kuningnya Ini Saya mencoba Di posisi Jalan Yang habis Hujan Warna kuningnya Memang Petak Dan Karakernya Memang Lebar Ini High beamnya Selenoid Dibuka Dan Jauh Ini warna putihnya Juga Oke Lebar Flatnya Bagus ya Cut offnya Bagus banget Selenoidnya Dibuka Juga oke Keren banget Memang Warna putihnya Untuk motor Oke Dan ini Warm white Kombinasi dari Warna kuning Dan putih Paling cocok Menggunakan Di perkotaan Seperti sekarang ini Dan Untuk Selenoidnya Dia Mukanya Warna kuning Walaupun Warm white Semoga Bermanfaat ya Jangan lupa Subscribe Like and comment Dan nantikan video-video Saya selanjutnya See you next time Salam Sub indo by broth3rmax